Assalamualaikum, ini ada yang nanya ke aku kalau sekiranya kita ke Turki, apakah harus ambil tiket pipi? Ini merupakan pertanyaan yang bagus ya, karena aku juga pernah mengalami di posisi seperti ini ya. Aku waktu itu juga cari informasi ya, karena aku kan ke Turki untuk menikah dan nggak kembali ke Indonesia. Jadi aku pikirkan untuk apa ambil tiket pipi kan? Karena kita di Turki nggak kembali lagi ke Indonesia, jadi kan uangnya hangus ya. Apalagi kan ambil tiket itu berdua dengan anak, jadi kalau hangus dua orang kan kasihan juga ya. Kalau aku pribadi ya, kasihannya ke itu ya. Walaupun yang ambil tiket itu bukan aku, suami yang ambil dari Turki ya. Jadi ceritanya begini, yang ambil tiket itu kan suami dari Turki ya, waktu itu masih calon ya. Udah setelah dia ambil bukti pengambilan tiketnya, dia kirim ke aku. Dia bilang itu harus di print ya. Karena kita nggak tahu kan kalau memang nanti HPnya bermasalah, bisa baterainya mati, jadi kita udah ada buktinya yang sudah kita print ya. Karena aku cuek-cuek aja, aku pikir ah berangkat dua hari lagi, nantilah aku pikir kayak gitu. Eh nggak tahunya pas hari hanya untuk berangkat, aku udah lupa print. Jadi hari itulah aku buru-buru print bukti tiketnya itu ya. Jadi aku nggak periksa, nggak periksa sebenarnya yang aku print itu tiket berangkat dua-duanya. Nggak ada tiket pulangnya, mungkin udah kayak gitulah kejadiannya ya. Dan akhirnya berangkat, aku berangkat dari Bandar Aceh ke Jakarta, dan tibalah aku di Bandara Soekarno-Hatta ya. Pas sampai di sana, ya setelah nunggu berapa jam ngantri ya, jadi tibalah giliran aku check-in ya. Jadi petugasnya kan minta ya semua dokumen. Aku keluarin lah ya semua dokumennya, dan juga bukti pengambilan tiket yang sudah di print itu. Lalu petugasnya bilang, ini kok nggak ada tiket pulang, kok tiket perginya aja. Sedikit berdebat juga ya di situ ya, karena aku merasa udah print ya, udah benar ya. Udah itu petugasnya bilang, nggak mbak, ini memang tiket perginya aja, tiket pulang nggak ada. Kayak gitu dia bilang ya. Udah itu aku pun udah mulai panik ya, udah mulai panik karena kita pertamanya udah senang-senang. Untuk berangkat tiba-tiba udah ada kejadian seperti itu, jadi kan udah panik ya. Udah itu aku bilang lah, sampai aku berpikiran yang nggak bagus ya sama calon suami aku ini. Apakah dia bohongi aku? Udah itu aku tanya sama petugasnya. Jadi nggak apa-apa lah, lewatkan aja kan. Yang penting saya kan udah hampir tingkat pergi. Kalau tingkat pulang, saya pun nggak pulang. Saya akan menikah di sana. Sampai aku keluarin berkas-berkas yang untuk menikah. Saya akan menikah di sana. Saya nggak bohong sampai aku bilang kayak gitu ya. Udah itu dibilang sama petugasnya, itu nggak bisa mbak. Nanti di imigrasi mbak juga nggak akan bisa lewat kalau nggak ada tiket pipi. Udah itu dibilang lagi, sekiranya mbak ada jaminan di sana, kalaupun mbak pergi ke tempat keluarga, ada keluarga, dan udah itu di Turki itu memang suami mbak, itu nggak masalah. Jadi kami akan konfirmasi dengan yang menjamin mbak. Dibilang kayak gitu. Jadi kami harus tahu alamatnya. Pokoknya mereka harus memastikan memang kita ada jaminan ya. Udah itu sedangkan mbak perginya, ini mau menikah. Itu nggak pasti. Bisa jadi nanti mbak ditipu. Kayak gitulah maksud orang ini ya. Jadi mbak nanti terkatung-katung. Jadi kayak gitu dibilang, pokoknya mbak tetap nggak bisa lewat nih. Dibilang kayak gitu ya. Udah itu aku tambah panik juga ya. Udah itu aku hubungin calon suami. Ini aku bilang, dibilang udah kirim. Dia bilang kan, coba perlihatkan ponselnya ke petugasnya. Saya udah kirim itu tiket pipinya. Dibilang kayak gitu ya. Udah itu dilihatlah sama aku kasih lah ya. Ponsel ke petugasnya. Udah itu dia lihat. Baru dia bilang, ini ada tiket pulang perginya. Dibilang berarti mbak yang salah print. Dua-duanya itu tiket pergi. Udah itu aku udah mulai lega ya. Baru aku pikir, bisa jadi aku salah print ya. Karena aku kan buru-buru ya. Jadi begitulah ceritanya. Jadi kesimpulannya, harus ada tiket pipi ya. Kecuali kalau memang kita perginya, ada yang jamin. Nah, apalagi kalau aku perginya sebagai turis. Jadi perginya sebagai turis waktu itu. Dan baru pergi juga, baru pemula ya. Jadi memang harus benar-benar harus ada tiket pipi. Begitulah ya. Oke teman-teman. Sekian dulu ya videonya. Assalamualaikum.